Memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan Karyadika ke-57, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Muara Bulen mengadakan penanaman 700 bibit pinang betara di lahan seluas 2 hektare pada Rabu 28 April 2021. Penanaman secara simbolis dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Jambi, Kementerian Hukum dan HAM RI MHD Jaharis Setepu, lalu diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar, kemudian secara simbolis ditanam oleh Kepala LPKA Kelas 2 Muara Bulian, Marejahan Delok Saribu di LPKA Kelas 2 Muara Bulian. Kepala Kantor Wilayah Jambi, Kementerian Hukum dan HAM RI, MHD Jaharis Setepu mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh LPKA Kelas 2 Muara Bulian pada mewentung Hari Bakti Pemasyarakatan Karyadika ke-57 ini dapat mengadakan menanam pinang betara sebanyak 700 pohon. Ia juga berharap apabila nanti jika berbuah dapat menjadi komoditas ekspor, jika dilihat dari kontur tanahnya yang sangat memungkinkan untuk tumbuh subur. Kepala LPKA Kelas 2 Muara Bulian, Marejahan Delok Saribu mengatakan, penanaman pinang betara telah dipersiapkan sejak dari Januari lalu. Tak hanya penanaman pinang betara, pihaknya juga melakukan pembinaan bagi anak didik agar ke depan mereka lah yang akan mengelola perkebunan ini. Selanjutnya, penanaman pohon pinang betara ini baru dilaksanakan pada tahun ini. Gagasan itu muncul dari Kadif Pas yang lama. Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar mengatakan, kegiatan ini merupakan sarana asimilasi edukasi bagi anak didik yang ada di dalam. Media, saya Kakak Nilukom Jambi mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya, khususnya lapas anak Jambi ini, di mana semalam hari yang kami idam-idamkan, yang kami ingat-ingat ya, sudah 57 tahun pemasyarakatan. Sejak 1994, dulu penjara namanya sebelum 1994, terus sekarang sejak 1964 menjadi pemasyarakatan, pembinaan, warga pembinaan. Jadi semalam pas hari tahun yang 57. Ini hari kami dengan para Kepala Divisi, dengan Kalapas, dan para pejabat-pejabat dari Kanwil, untuk mendatlanjuti kegiatan antara lain adalah bukan hanya anak Jambi ini, menanam pohon. Nama pohonnya adalah pinang. Pinang ini ditanam lebih kurang 700 pohon. Mudah-mudahan pohon pinang ini kita tahu sendiri ya, ini kalau seketika sudah nanti berbuah, ini barang ekspor, barang ekspor ke India. Bisa dikatakan salah satu tempat lokasi ini, sangat memungkinkan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.